Hai dan selamat datang kembali. Mencari daybed yang terlihat estetik dan bisa digunakan sebagai sofa? IKEA Blakuland mungkin adalah jawaban untuk Anda. Maaf, saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Cuma satu warna, size width 90 cm, length 200 cm, and height 40 cm. Material menggunakan vener bridge, polyester, steel, particle board, polyurethane foam, and polypropylene. Anda dapat melihat detail di website IKEA. Mari kita melihat lebih rapat. Pada kepala atau belakang, bergantung bagaimana Anda melihatnya, terlihat kuat, 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 dan kuat. Ada peding. Ini merah. Saya suka bentuk L-shape. Anda dapat meletakannya di kiri atau kiri. Dan tidak terlalu bergantung. Sangat mudah dan mencoba. Di sini, pedingnya terlihat lebih kuat dan kuat. Selanjutnya, peding. Material dari stil. warna hitam. Terlihat kuat dan kuat. Seperti yang Anda lihat, ada total 6 peding yang menutupi seluruh bed. Jadi Anda tidak perlu risau, ketika Anda duduk atau duduk. Kiri juga kuat dan kuat. ketika saya meletakannya. Seluruhnya, saya harus mengatakan, itu cukup kuat. Pada akhir section ini, Anda dapat melihat frame dan penutup. Sebenarnya sepuluh. Saya menggantungnya, dan tidak ada apa-apa di dalam. yang baik. Seluruhnya, 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 telur bergantung. sudah dipakai dalam paket. Dan ini bagian terlihat. Sekarang, saat ini saya mencoba. Hmm, rasa bagus dan menikmati. Keberan juga sempat. Keberan Anda, keberan Anda, Keberan saya adalah 165 cm. dan saya bisa duduk tanpa masalah. Saya tidak berbicara tentang kesempatan, karena itu bergantung pada matri yang Anda memiliki. Saya hanya fokus pada apakah beda hari ini cukup besar untuk saya atau tidak. Dan sebagai sofa, saya harus mengatakan, itu cukup bagus. Saya bisa bergantung dan menjelaskan di ruang ini. By the way, it is wide enough for one person only, and it is also suitable for children. One thing I noticed, the headboard or backrest appears ripped a little bit. I don't know why. Is it too tight? Or too many people lean in here? It is not big, but surely annoying. Price, 2,200,000 rupiah. Or around, 160 dollar. So, what do you think? Is it worth? Okay, thank you for watching. If you find this video useful, please click like and subscribe this channel. Help us to reach 5,000 subscriber. See you later in the next video, and bye-bye.